Oke teman-teman saya sendirian ya Ya sebenernya gak sendirian ya Saya merasa Allah selalu mengawasi saya Dan saya gak perlu khawatir ya Hanya saja Saya Saya merasa Allah selalu mengawasi saya Dan saya gak perlu khawatir Hanya saja Saya harus tetap Meminta pertolongan Dan merendahkan diri di hadapan Allah SWT Karena saya hanyalah makhluk biasa Yang tidak punya daya dan upaya Kekuatan apapun Melainkan segala sesuatunya Dari Allah SWT Menurutnya disini ada sosok-sosok Yang dimaksud Pak Superman itu Kayak buto ijo Terus ular yang bersisik Berwarna emas Dan tentunya ada kuntilanak Ada pocong Ada tuyul juga Katanya Saya semakin penasaran Dan saya mengajak teman-teman Untuk ikut penelusuran bersama saya Yuk temani saya Menelusuri makam Peronggol ini Oke kita berjalan Aduh Masya Allah Subhanallah Astagfirullah Sepertinya ada bekas sumur Yang ditutup Oke Sini ada pohon Oke saya akan Sini Oke Bismillahirrahmanirrahim Oke Permisi Assalamualaikum Permisi Assalamualaikum Saya akan langsung Ketengah Dan akan menuju Katanya disana Ada makam keramat Sini ada Makam Sepertinya kembar ya Karena ukurannya Juga sama Dan masih anak-anak Sepertinya Oke saya mulai mendengar Sesuatu dari arah sana Apakah sinyal aman Saya gak tau ya Menurut keterangan Pak Suparman Di sekitaran inilah Seringkali Buto Ijo Menampakkan diri Saya gak tau ya Allah Oke saya akan Ngambil gambar perlahan ya Dan saya akan Menuju Pohon besar disana Oke saya Agak sedikit Kesulitan dalam Melangkah ya Karena makamnya Begitu Padat Oke sejauh ini Sejauh ini Saya Masih belum Menemukan Apapun Ya ini Pohon besarnya ya Pohon randu Menurut Pak Suparman Ini Pohon randu Dan Katanya Apabila Penunggunya Sudah pergi Meninggalkan Pohon ini Maka Pohon ini Akan Apa ya Tumbang Dengan sendirinya Oke saya melihat Bayangan hitam Di sebelah sana ya Saya mulai merasakan Merinding Oke Assalamualaikum Assalamualaikum Saya kesulitan Dalam melangkah Karena Kuburannya Begitu padat ya Oke Assalamualaikum 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 Oke Oke Saya Agak sedikit Halusinasi Saya melihat Banyak sekali Penampakan Di sini Assalamualaikum Oke Dan Saya mendengar Sesuatu Oke Teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Saya mendengar Suatu Aduh Ini makamnya Terlalu Padat Oh Oh ternyata Memang Modelnya Seperti ini Saya salah Perkiraan Tadi ya Ternyata Memang Kuburannya Dibuat Memang Seperti ini Dan Karena Kebetulan Juga Saya baru Menemukan Jadi Saya agak Sedikit Aneh Oke Disana Itu cukup Menyeramkan Oke Saya akan Jalan Lewat Sini Saja Karena Disitu Terlalu Padat Saya Agak Sedikit Kesulitan Sejauh Ini Masih Aman Oke Assalamualaikum Oke Sejauh Ini Masih Aman Dan Ini Ada Pohon Besarnya Ini Ada Pohon Besar Bisa Diperhatikan Oke Sejauh Ini Masih Aman Saya Penasaran Dengan Katanya Ada Orang Jualan Di Tengah Tengah Kuburan Katanya Kata Yang Beli Sempat Viral Ada 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 Orang Buat Berita Coba Masuk Assalamualaikum Assalamualaikum Oke Oke Sepertinya Sini Tidak ada Makam Hanya ada Di sebelah Sini Bismillah Bismillah Rahman Rahim Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Disini Ada Satu Makam Aduh Disini Bau Harum Sekali Assalamualaikum Disini Juga Ada Makam Rupanya Ini Makam Yang Dikeramatkan Apakah Di dalam Saya Tidak Tahu Allah Alam Saya Baru Oke Assalamualaikum Assalamualaikum Disini Ada Tiga Makam Ada Satu Oh Enggak Satu Dua Tiga Empat Lima Makam Mbak Assalamualaikum Mbak Assalamualaikum Oke Assalamualaikum Mbak Sampai